Terima kasih telah menonton! Kami sangat tertarik untuk bermain dengan keempatnya. Pena kuas dari merek yang cukup terkenal, Joyco. Wow! Yuk ikuti dulu beberapa tes berikut ini. Mempunyai ukuran yang tidak terlalu ramping maupun besar, membuat pena nyaman dipegang dan mudah dikontrol. Ujung mata penanya yang kaku dan seperti kuas akan memudahkan teman-teman yang belum terbiasa menggunakan pena kuas kaligrafi ini. Untuk stabilitas ketika digunakan untuk menarik garis, ada sedikit perbedaan dari keempat mata penanya. Mata pena yang lebih tebal seperti medium dan large cenderung memberikan aliran tinta yang lebih lancar. Ketimbang ukuran ekstra small dan small. Tidak sama seperti pensil. Untuk mendapatkan gradasi yang halus, agak susah menggunakan pena ini. Tekanan yang berbeda tidak menghasilkan gradasi yang diharapkan. Namun, dengan membuat garis atau goresan yang saling bertumpuk, akan menghasilkan warna hitam yang solid. Sebagian orang mungkin bisa dan sanggup membuat gradasi dengan pena ini. Sesuai namanya, kaligrafi, brush pen. Bisa dipastikan, kaligrafi adalah keunggulan dari paket yang ditawarkan Joico. Menulis sangat terasa nyaman dengan keempat pena ini. Joico kaligrafi brush pen. Nyaman untuk dipakai menulis, khususnya kaligrafi. Kaligrafi adalah seni visual yang berhubungan dengan menulis. Ujung mata pena yang terbuat dari felt layaknya spidol membantu kita yang belum terbiasa menggunakan pena kuas seperti ini. Karena ujung mata penanya yang tidak terlalu kaku maupun lembut, sangat cocok bagi teman-teman yang ingin belajar kaligrafi. Harganya pun relatif terjangkau. Setelah menggaris, menggores, mencoba mengarsir dan menulis, saya akan mencobanya untuk menggambar. Hei hei, apakah bisa? Yup, tentu bisa sekali. Mulai! Sembari menggambar, kami juga ingin menginfokan beberapa fakta dari merek yang cukup dikenal ini. Diproduksi oleh PT Atali Makmur sejak tahun 2000, perusahaan ini mensuplai produk-produk stationery dengan kualitas dan kuantitas terbaik. Selain Joico, PT Atali Makmur juga memproduksi merek JoyArt. Hingga saat ini, Joico menjadi salah satu distributor peralatan tulis terbesar di Indonesia. Koleksi yang ditawarkan Joico cukup beragam, dan tentunya mudah sekali ditemukan di mana-mana. Untuk JoyArt sendiri, lebih menitikberatkan produksinya pada stationery seperti buku, penggaris, lem, dan lain-lainnya. Joico juga memiliki merek Titi. Titi lebih berkonsentrasi di media gambar untuk mendukung kreativitas penggunanya. Produk Titi sendiri cukup dikenal di kalangan anak-anak. Semua produk Joico mudah ditemukan di toko-toko retail maupun toko online. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ternyata asik lho menggunakan joygo kaligrafi brush pen untuk menggambar Selalu hidup sehat dan bahagia ya teman-teman Karena kebahagiaan akan selalu membantu jiwa dan raga kita semakin ceria Jangan lupa berikan ide dan masukan di kolom komentar Terima kasih